Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat semua, kali ini kita akan merubah latar belakang video Bagi sahabat yang pegiat media sosial yang membutuhkan video yang keren Kali ini kita akan melakukan editing video mengganti latar belakang video secara sederhana Dan menggunakan aplikasi gratis dari PC Oke, dengan merubah latar belakang video Baik menggunakan latar belakang video sendiri Maupun menggunakan latar belakang dari gambar Cara sederhana, dalam beberapa menit kita bisa melakukan editing dengan sempurna Dan hasilnya luar biasa Sahabat bisa simak video berikut ini Video kali ini kita akan melakukan edit Mengganti latar belakang video Atau background video YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain sebagainya Dengan menggunakan aplikasi yang gratis Yang kita bisa download yaitu cap cut Jadi cap cut ini bisa kita gunakan untuk merubah latar belakang video kita Dan kita bisa download secara gratis Cap cut for PC ini Dan disini banyak unduhan yang sahabat bisa download Di website cap cut sendiri Cap cut 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 cut.com Disini ada video editor yang sahabat bisa download Oke, setelah download kita akan melihat tampilan seperti ini Sahabat bisa lihat Dan kita langsung memulai untuk editing Background video yang kita akan ganti Jadi background bisa background video maupun background lewat gambar Oke, sekarang ini kita sudah membukanya Dan kita klik new video untuk edit Oke, di menu ini kita akan lihat import Kita akan meng-import untuk video pertama kita Kita upload Kemudian kita langsung geser ke dashboard di bawah ini Oke, kita tempatkan garis di pembatas ini Kemudian kita klik freeze Dan kita klik delete Ini juga kita delete Dan durasi videonya ini kurang lebih 2 menit 59 detik Atau hampir 3 menit saja Oke, setelah kita tempatkan disini Kita akan ambil backgroundnya Kita klik import lagi untuk melihat background yang cocok Contohnya kita menggunakan background yang ini Oke, kita geser ke bawah Videonya di dashboard atas dan di bawahnya backgroundnya Kita tarik Karena ini foto Jadi kita tinggal tarik Kalau video kita bisa paste Oke, kita klik lagi videonya Kemudian di menu bagian video Kita lihat di menu basic Disini baru layar 1 Dan kita pindah lagi ke sisi kanan Di cut out ini Kita geser ke bawah Jika sahabat menggunakan chrome key ini Ini latar belakang green screen Namun karena kita mengganti latar belakang yang alami Dengan latar belakang di bawahnya Maka kita klik auto cut out Maka processing di bawahnya berjalan Mulai dari 0% Sekarang sudah 1% Jadi proses mulai merubah background secara otomatis Dengan background yang kita tampilkan di bawah Itu berjalan mulai dari 0% sampai 100% Jika 100% Maka semua ini sudah bisa terganti Disini sudah mulai tergantikan Kita bisa atur sesuai dengan durasi video Oke, sambil melihat Klik di video Dan melihat prosesinya Sekarang sudah 9% Sudah berjalan 9% Kita tunggu sampai selesai Kita juga bisa mengklik video Kemudian di menu basic ini Di video basic Kita juga bisa mengatur menu-menu seperti ini Sambil memantau di video dan cut out ini Disini baru 18-19% Dan kita menunggu sampai selesai Oke Disini sudah mulai tergantikan Oke, jika sahabat ingin Ada latar belakang yang ingin di Off-kan audionya Tinggal klik kanan Separate audio ini Kita tinggal klik Kemudian di bawah muncul audionya Untuk di upload Ini kita bisa tambah naikkan seperti ini Atau kita bisa kecilkan seperti ini Oke, bisa menambah besar Bisa memperkecilkan audio videonya seperti ini Oke, di menu cut out Processingnya sekarang 39% Ini terbaca disini Jadi kita menunggu sampai processingnya 100% Kita juga bisa menambah speed disini Jadi ada video yang kita freeze Kemudian kita menambahkan video disini Oke, jadi ada beberapa menu penting disini Jadi untuk kali ini kita Menambahkan untuk mengganti letak belakang Dan video berikut masih banyak menu Menu untuk efek juga ada disini Ini adalah efek-efek video yang sahabat bisa gunakan Untuk di sosmed sahabat Oke, sahabat sekarang auto cut outnya Di menu cut out ini sudah selesai Persennya sudah hilang Artinya kita sudah Selesai untuk mengganti backgroundnya Dan tinggal kita klik save Jadi save itu di ekspor di atas Kita klik Untuk melakukan ekspor Disini kita bisa mengganti namanya disini Titel ini Misalkan disini kita ganti dengan uji Foldernya itu di video Jadi kita bisa ganti tempat Menyimpan videonya disini Misalkan kita klik Dan tempat di video dan cap itu Oke, kita biarkan saja Kemudian resolusinya kita tempatkan di 1080px Yang lainnya default Dan kita klik ekspor Dan proses ekspor akan segera dimulai Kita menunggu beberapa saat sampai selesai Oke, sahabat Jika begini sudah selesai Kita klik OK Kemudian kita bisa tutup Dan melihat hasil videonya Oke, ini adalah tampilan previewnya Kita bisa melihat video di menu video Dokumen video, chapter Dan inilah hasilnya Kita coba lihat Membuka video Dan melihat inilah Oke, ini adalah tampilannya Oke, sahabat Itulah bagaimana cara mengganti Latar belakang video kita Agar terlihat lebih menarik Untuk kepentingan sosial media kita Di Facebook, Instagram, TikTok terutama Dan juga di video Youtube sendiri Semoga bermanfaat Salam sukses Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasihprof Termростan Terima kasih signals 开 Eh Terima kasih telah menonton!